Mengajukan baru, artinya harus menunggu SK mengenai daftar barang yang 98 itu mengenai jumlah pertahunnya. Kalau dia mengajukan baru, kita bisa menggunakan data empiris tanpa menunggu hasil survei yang sedang dilakukan. Jadi ada pilihan untuk pengusaha, mana yang lebih mudah dan mana agensi yang bisa ditempuh oleh pengusaha itu sendiri. Artinya di perka itu sudah jelas, kita memilihkan pilihan itu. Kembali ke pengusahaannya, dia mengajukan baru atau tidak. Di perka nomor 8 tahun 2019, kemudian direvisi yang pertama menjadi perka 10 tahun 2019, dan perubahan kedua menjadi peraturan kepala nomor 11 tahun 2019 yang berlaku mulai tanggal 21 Juni 2019. Sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Bipas Batam, revisi perka ini adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan investasi, ekspor, dan kebutuhan masyarakat di kawasan Bipas Batam. Pokok-pokok yang mengalami perubahan adalah yang pertama, lampiran jenis barang konsumsi dihapuskan dan diganti berdasarkan jenis barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat Batam berdasarkan data empiris. Yang kedua, untuk permohonan pemasukan barang yang sudah memiliki persetujuan impor, tidak diatur oleh Bipas Batam. Yang ketiga, pemasukan dan pengeluaran sementara ke dan dari luar daerah Fabian yang dalam perka lama tidak diatur, pada perka 11 ini diatur kembali, kemudian pengeluaran sementara dari tempat lain di luar daerah Fabian pada perka lama tidak diatur, dan pada perka yang nomor 11 ini diatur kembali. Tapi, mungkin itu poin-poin revisi perka yang nomor 11 tahun 2019. Terima kasih. Pelaku usaha sudah kita akomodir sehingga sebagai bahan untuk revisi ke perka 11 ini ya, sehingga itu pelaku usaha sudah memberikan masukan-masukan, sehingga insya Allah sudah bisa terakomodir di perka 11 tahun 2019. Itu besoknya sudah bisa langsung kasih izin masuk Pak ya dari barang yang di Singapura itu ya? Ya, nanti kalau sudah mengajukan ke dalam sistem kita SIPMW, kemudian sudah dari BP Batam sudah mengeluarkan master list-nya, nanti langsung biar juga bisa memproses untuk pemasukan barang yang bertahun. Berarti tetap menunggu master list-nya keluar ya Pak? Tetap menunggu prosesnya, tetap harus dari izin dari BP dulu. Ada persetujuan pemasukan dulu dari BP Batam, kemudian setelah ada master list-nya baru dibawa ke biar juga. Hanya saja, kori tadi mungkin sudah disampaikan Pak Barian, sekarang karena master list-nya sudah diperluas, kami harapkan itu tidak akan menggantung lagi untuk pemasukan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di kawasan Bapak Batam. Pak, itu kan... Disampaikan memang menunggu dari, kalau memang BP 10 2012 sudah direvisi, kami kan tidak boleh pertentangan dengan BP 10, sehingga kami harus menunggu. Berarti wacana rasionalisasi inisiatif fiskal tetap ada ya Pak? Ya, ini tergantung pemerintah pusat ya, misalkan dari aturan BP-nya memang mewajibkan kita atur, ya dari BP memang harus mengatur. Arah-arahnya mengatur. Definisi barang konsumsi sendiri kan masih belum ada ya di dalam BP-nya. Tapi menjadi pertanyaan juga Pak, dalam sebulan itu bisa sampai 3 kali revisi perka gitu, kira-kira ada apaan dengan BP? Kayaknya semudah itu, maka peraturan gitu Pak. Ya, karena memang tadinya ada dari... Memang pemerintah pusat ya, ada... Mestinya seperti disampaikan Bapak Kepala BP juga, bahwa waktu itu kan memang ada rekomendasi dari KPK itu kan, yang istilahnya ada perluasan untuk pemberian jenis barang konsumsi. Nah, sehingga itu menurut KPK itu berpotensi untuk merugikan negara. Nah, sehingga salah satu hibuan itu dari BP-Batam diminta untuk merasionalisasi jumlah barang konsumsinya. Kita ikuti aja, misalkan dari Kementerian Penyusian, misalkan ngasih jumlah 100, ya sudah gitu kita ikuti.